Saya bagi Anda yang suka berbelanja online, nampaknya ini harus siap-siap merogoh kocek lebih karena pajak e-commerce marketplace akan segera meluncur. Tepatnya mulai tanggal 1 April 2019, peraturan perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik segera diterapkan. Dalam hal ini, pedagang dan toko online yang menjual barang akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan sesuai ketentuan undang-undang di bidang pajak penghasilan. E-commerce juga memiliki tugas baru memungut dan menyetorkan pajak. Ada tiga pajak yang akan dikutip e-commerce, mulai dari pajak pertambahan nilai tertunggat 10%, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Kementerian Keuangan juga mewajibkan pedagang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan memberikan NPWP kepada pengelola e-commerce.